Hai semua assalamualaikum selamat datang kembali di channel tika family kali ini aku akan buat kacang keribu pedas manis yuk simak terus videonya sampai selesai untuk bahan utamanya tentunya kita akan menggunakan kacang tanah nah kacang tanahnya disini aku menggunakan sebanyak 300 gram kemudian kita tuang ke dalam wadah yang agak besar selanjutnya aku tambahkan gula pasir sebanyak 2-3 sendok makan kalau kalian suka manis boleh ditambahkan lagi udah lupa aku tambahkan setengah sendok teh garam satu bungkus kaldu bubuk nah untuk kaldu bubuknya disini aku pakai roiko rasa ayam ini kita masukkan semuanya kemudian ini kita aduk hingga benar-benar tercampur rata nah untuk bahan pedas manisnya disini aku menggunakan cabai keriting sebanyak 6 buah ini kita potong-potong biar nanti mudah blendernya tidak lupa aku tambahkan 9 siung atau 8 siung bawang putih ini bisa kalian sesuaikan selera ya kalau kalian ingin rasa bawang putihnya lebih kuat kalian boleh tambahkan lagi tidak lupa aku tambahkan 2 butir telur ukuran besar nah telurnya ini kita akan blender bersama bumbu-bumbu yang tadi kita masukkan ke dalam blender setelah kita blender kita tuang bumbunya ke dalam kacang lalu ini kita aduk sampai semuanya tercampur rata selanjutnya disini aku menggunakan tepung terigu sebanyak 5 sendok makan munjung menggunung ya teman kemudian ini kita masukkan ke dalam kacang yang sudah kita beri bumbu tidak lupa aku tambahkan juga 2 sendok makan tepung beras nah semuanya ini kita akan campur sampai semuanya benar-benar tercampur rata nah untuk telurnya disini aku pakai ukuran besar ya teman jadi kelihatannya ini masih agak encer ya jadi aku inisiatif tambahin lagi tepung terigu nah ini kalian bisa lihat kan ini masih encer banget jadi aku tambahin tepung terigu lagi sebanyak 1 sendok makan untuk ukurannya agak tinggi munjung ya teman jadi kalian bisa kira-kirain aja kalau kalian menggunakan telur yang agak kecil atau sedang mungkin untuk terigu 5 sendoknya itu udah pas ya teman tapi karena aku menggunakan telur yang agak besar jadi agak keenceran nah ini kira-kira seperti ini kita sisihkan kemudian kita panaskan minyak lalu kita masukkan kacang yang sudah kita campur dengan tepung dan bumbu lalu ini kita pisah-pisahin nah pada saat kalian masukkan si kacangnya ini pastikan minyaknya sudah dalam keadaan panas nah setelah kacangnya kita cemplungin kita kecilkan apinya menjadi api sedang sambil terus kita pisah-pisahin kacangnya sesekali kalian bisa bolak-balik biar matangnya merata jangan menggunakan api besar pada saat kacangnya sudah turun ya teman takut nanti kacangnya gosong dan matangnya tidak sampai ke dalam nah ini kita aduk-aduk terus sampai benar-benar matang nah ini sudah hampir matang ya teman ini kita angkat kemudian kita tiriskan selanjutnya kalian bisa menggoreng kacangnya sampai semua habis nah ini dia kacang yang sudah kita goreng kita tiriskan dulu ya teman sampai benar-benar dingin nah tekstur kacangnya ini pada saat masih hangat ini agak lembek ya tapi pas nanti udah dingin ini kerancinya luar biasa dan ini kriwil-kriwil cocok untuk kalian jadikan ide jualan atau pengisi toples nanti di hari raya dijadikan teman ngemil juga ini recommended ya teman nah untuk kalian jual kalian bisa packing di wadah seperti ini lalu kalian bisa timbang kacangnya dan untuk harga jualnya kalian bisa sesuaikan dengan harga bahan di daerah kalian masing-masing nah tipsnya kalau kalian ingin masukkan ke dalam toples sebaiknya kacangnya ini sudah dalam keadaan benar-benar dingin ya lalu kalian bisa masukkan ke toples lalu kalian tutup rapat seperti ini untuk menambah harga jualnya kalian bisa tambahkan stiker jualan jadi tampilannya lebih mahal lagi nah jika kalian suka dengan resep ini boleh dong di like dan di share ke sosial media kalian agar resep ini semakin bermanfaat dan yang baru menemukan channel ini jangan lupa subscribe channel ini ya bunyikan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami mohon dimaafkan jika ada salah-salah kata dalam pembuatan video ini sampai ketemu di resep-resep selanjutnya assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati